mari kita bahas mengenai soal yaitu apa yang terjadi jika seseorang itu kelebihan karbohidrat dalam tubuhnya jelaskan kita membahas tentang kelebihan karbohidrat ya kali ini karbohidrat itu adalah nutrisi organik yang mengandung karbon atom C nah fungsi dari karbohidrat antara lain yaitu yang pertama dia sebagai sumber energi yang utama ini ya saya tegaskan bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama dia menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori per gramnya walaupun tidak sebanyak lemak tapi dia adalah sumber energi yang utama dalam tubuh kita karbohidrat juga sebagai penyeimbang asam basah di dalam tubuh yang ketiga sebagai pembentuk senyawa kimia lain yaitu protein dan lemak kemudian karbohidrat yang mempunyai atom C5 itu adalah sebagai komponen DNA dan RNA kita karbohidrat itu terbagi menjadi tiga jenis yang pertama adalah mono sakarida mono itu berarti satu jadi mono sakarida adalah karbohidrat dengan satu molekul gula contohnya itu adalah glufruk galak saya nyebutnya ya biar mudah glufruk galak yaitu glukosa fruktosa dan galaktosa itu golongan mono sakarida yang kedua adalah disakarida di berarti dua berarti karbohidrat dengan dua molekul gula contohnya adalah sukrosa dan laktosa sukrosa merupakan gabungan dari glufruk galak yaitu glufruk galak yaitu glukosa dan fruktosa glukosa dan galaktosa yang terakhir adalah polisakarida polisakarida ini adalah karbohidrat dengan lebih dari 6 molekul gula, contohnya ini karbohidrat kompleks yaitu selulosa amilum atau pati atau zat tepung dan glikogen ini adalah jenis-jenis karbohidrat, ketika kita kelebihan karbohidrat maka ada dampak atau efek yang terjadi pastinya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik yang terjadi apa saja yang pertama adalah peningkatan berat badan peningkatan berat badan ini sebenarnya karbohidrat itu kan sebagai sumber utama ya untuk energinya walaupun akan hilang ketika kita beraktifitas tapi disini pasti ada efeknya sebagai peningkatan berat badan kita kemudian ada juga kemungkinan peningkatan kolesterol kita juga akan sering lapar karena apa kita makan banyak karbohidrat cuma ketika kita beraktifitas itu akan hilang dengan energi panas berwujud energi panas karbohidrat itu dan yang paling biasanya menjadi ini banget adalah rentan diabetes mellitus ya atau kencing manis gula darahnya akan tinggi ini sudah menjadi penyakit genetik kalau kita ada konsumsi yang berlebih jadi lebih beresiko lagi kelebihan karbohidrat juga ternyata bisa mempengaruhi atau mempengaruhi mood atau suasana hati karena karbohidrat yang berlebih itu bisa meningkatkan gula darah dan kadar insulin di dalam tubuh dan ternyata itu bisa mempengaruhi suasana hati kita begitu kelebihan karbohidrat dampaknya saya cukupkan penjelasan saya semoga mudah diterima terima kasih selamat menikmati